Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Maria dan Marvin, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini bergerak melemah mengikuti pergerakan bursa global yang ditutup melemah pada pekan lalu. Kalau kita pantau pada pagi hari ini, penerlemahannya juga cukup dalam. Di level 7.173, pelemahannya 0,72%. Trending failure atau nilai transaksi pagi ini tercatat di 6,4 triliun. Memang pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini diprediksi sideways, dikarenakan para investor ini sudah akan mengambil aksi profit taking. Kemudian di satu sisi, volume perdagangan di bursa hari ini juga diprediksi akan menurun, tidak seperti biasanya karena menjelang libur lebaran. Namun secara fundamental yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, kalau sentimen dari dalam negerinya, ini adalah perkembangan harga minyak sawit. Terutama setelah Presiden Jokowi Dodo menyampaikan adanya pelarangan ekspor. Dan kalau kita pantau pada pagi hari ini, pergerakan harga CPO menguat 0,67% di level 6.355 ringgit Malaysia per ton. Kemudian tak sampai situ saja, pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini juga masih mengikuti pergerakan bursa secara global, yang tentunya hari ini IHSG juga masih tertekan secara eksternal. Ini disebabkan para investor yang masih mengalamati bagaimana tensi geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia. Kemudian di satu sisi, investor juga masih menunggu bagaimana rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis point pada rapat yang akan berlangsung di tanggal 3 hingga 4 Mei 2022 mendatang. Kedua sentimen tadi juga menyebabkan pergerakan bursa DA Amerika Serikat pada pekan lalu ditutup turun. Dow turun 2,82%, kemudian ada S&P turun 2,77%, dan Nasdaq turun 2,5%. Sentimen The Fed memang mempengaruhi pergerakan bursa secara global, namun kalau kita melihat pergerakan bursa di Eropa tak hanya dipengaruhi sentimen The Fed, yaitu ada salah satunya pemungutan suara pada pemilu Perancis untuk putaran kedua yang berlangsung pada minggu kemarin, yang mana memang hasilnya akan mempengaruhi kebijakan Perancis ke depannya. Dan ini menyebabkan pergerakan bursa Eropa pada Jumat lalu ditutup bergerak turun. Vetsi turun 1,39% dan The Dex juga terpantau turun cukup dalam di 2,4%. Selain sentimen tadi yang masih diamati oleh para investor adalah PMI manufaktur dari Tiongkok yang diprediksi pada bulan April akan kembali melemah. Kalau kita sedikit berkaca dari bulan Februari ke bulan Maret memang ada pelemahan, ada penurunan. Kalau di bulan Februari di level 50,2, ini pada bulan Maret turun menjadi 49,5. Hal ini disebabkan adanya lockdown diakibatkan kenaikan kasus COVID-19 di Tiongkok. Sehingga untuk pergerakan bursa di Asia pada pagi hari ini pun juga masih melemah. Kita pantau bersama ada Nikkei yang terpantau turun 0,86%, kemudian Hang Seng turun 2,2% dan juga Stray Times turun 0,71%. Dan untuk pergerakan IHSG hari ini diprediksi akan di level 7.101 hingga 7.292. Sementara itu kami juga memantau pergerakan hargan komoditas dan juga nilai tukar rupiah yang mana pagi ini rupiah melemah 0,12% di level 14.362. Pelemahan nilai tukar rupiah memang masih sejalan dengan IHSG, yaitu disebabkan adanya sentimen defect yang akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point pada bulan Mei mendatang. Namun analis menyampaikan, pelemahan pada nilai tukar rupiah akan terbatas karena aliran modal asing yang masuk ke dalam negeri ini dinilai akan cukup deras pada hari ini. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini, analis memprediksi akan di level 14.350 hingga 14.400. Selain itu kami juga memantau pergerakan harga komoditas yang pagi ini kompak bergerak melemah. Yang pertama kita akan pantau harga minyak mentah dunia. WTI terpantau turun 1,6% di level 100 dolar per barrelnya, sedangkan Brent turun 1,5% di level 105 dolar per barrelnya. Pergerakan harga minyak mentah dunia ini dipengaruhi adanya IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi secara global di tahun 2022 akan melemah menjadi 3,6% sepanjang tahun 2022. Tentunya ini dipengaruhi adanya inflasi dan juga di satu sisi antara tensi geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia yang menyebabkan adanya prospek dari harga minyak mentah dunia menurun. Selanjutnya kami juga memantau pergerakan harga emas, yang mana harga emas spot pada pagi hari ini turun 0,23% ke level 1.929 dolar per troy ounce, sedangkan emas antam pada pagi hari ini dibuka stagnan di level 989 ribu rupiah per gramnya. Pagi ini harga emas ini dipengaruhi adanya prospek kenaikan suhu bunga acuan di Amerika Serikat sebesar 50 basis point, terutama untuk mengantisipasi inflasi yang cukup tinggi di Amerika yaitu sebesar 8,9% pada bulan Maret 2022. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda. Baik Jessica Wollandari, terima kasih untuk informasi perkembangan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia Bursa Efek Indonesia